Kita akan lihat kembali, Bang Jaga kita akan kembali menuju ke kediaman Bobina Sutyon di Bukit Hijau Regency. Ini tadi ada beberapa paman dari Bobina Sutyon sedang berlangsung konferensi pers dan tanya jawab mengenai penyambutan yang akan dilakukan kepada pasangan Bobina Sutyon dan juga Kahyangayu. Yang itu adalah yang dianyam, yang melebar. Nah itu dia, ya itu bisa kita lihat nanti. Ada berapa ulus nanti yang akan diserahkan kepada pengantin Pak? Waktu kapan? Waktu penyambutan ke datangan mereka. Hari ini? Iya Pak. Ada ulus lah? Ada penerangan ulus. Pak Pandapotan. Pak Pandapotan. Hanya satu saja. Hanya satu saja ya? Ulus ya Pak? Ulus nanti ulangi. Insya Allah. Iya ya. Satu satu. Kalau penambahan marga nanti, Pak? Begini, seperti disampaikan Pak Pandapotan, kita bertahap begitu arahan dari humas. Tidak dikeluarkan semua hari ini gitu. Ada humas Pak Sapul itu. Nah itu pengantin dari humas. Jadi tiap scan dia nanti. Masing-masing scan. Betul. Kalau lagi Pak, ini makna corak-corak minyak. Jadi begini, ini kan sudah kombinasi peleminan adat dengan kontemporer ini gitu. Nah jadi tidak bisa kita sebut makna adat-peradatnya, tapi dia kan sudah sangat kombinasi ini. Nah ya. Amak lampisan. Amak. Alfa, alfa, kilo. Lampisan. Oke Pak, kebetulan ini cara langsung. Iya. Bisa jelasin sedikit Pak. Awal kedatangan pasangan pengantin nanti, apa yang kita lakukan? Penyambutannya seperti apa? Beraja Panusunan. Jadi begini, saya antar dulu sedikit. Bapak Patuan Kumala Pandapotan ini, untuk seluruh rangkaian. Raja Panusunan, beliau lah yang akan memimpin persidangan-persidangan adat. Jadi Raja Panusunan itulah yang memimpin persidangan adat dan disepakati untuk Pemimpin Atau Pak Tuan Kumala Pandapotan. Jadi hari ini pun beliau akan memimpinnya untuk menjawab yang tadi Pak Pandapotan dan Pak Pandapotan. Tahapannya sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, Di pintu nanti, beliau, kedua pengantin itu akan meminjak ada benda-benda ada tadi, apa? Pelepah pisang dengan dingin-dingin di pintu. Maknanya? Ya. Maknanya supaya dingin acara ini, begitu. Setelah masuk nanti di sini, sudah saya katakan tadi, ada makan santan pemurgoi namanya di sini. Barulah melapor. Penjemput dari Solo, yang terdiri daripada suhut Kang Jenakburu. Yang menerima juga suhut Kang Jenakburu yang di sini. Disaksikan oleh Raja-Raja Adat. Baru nanti Raja-Raja Adat juga turut penjemputnya. Bergembira dalam penerimaan ini. Begitu apanya. Raja-Raja Adat terdiri dari Marga apa? Raja-Raja Adat yang ada di sini, Marga Lubis dan Marga Nasution. Ada juga Marga Harahab dan Marga Siregar. Harapan dengan harapan untuk kegiatan hari ini? Harapan yang berjalan lancar. Harapan tentunya, kita berdoa kepada Allah SWT supaya berjalan lantar. Tidak ada alangan apa-apa. Kira-kira begitu. Insya Allah. Tapi ini mudah-mudahan. Mudah-mudahan tidak ada hadal-hadal merintang. Kira-kira begitulah. Terima kasih. Jadi memang seperti kita sampaikan tadi, ini adalah rangkaian acara adat pertama berkaitan dengan prosesi adat yang akan kita jalani untuk perkawinan Muhammad Bobi Afif Musdian dengan Kehayang Ayu. Karena ini hari ini penting, karena seperti disampaikan oleh Pak Tuan Kumala Parnavotan tadi, inilah pertama kali yang Ayu datang ke sini sebagai istri Bobi. Prosesi adat pertama. Dan pertama kali dia datang sebagai istri Bobi ke Menteri. Jadi makanya Pak Tia dengan Sekretaris Jenderalnya Pak Nurdin Lubis, itu sudah mempersiapkan berbagai macam acara yang insya Allah menemukan rangkaian acara ini berjalan dengan baik dan selamat. Oh itu nanti pada waktunya ada, tapi seperti ada acara juga ada acara nanti. Ada acara khusus nanti. Begini barangkali tadi seperti saya sampaikan, disini ada Pak Taris Panitia, ada Humas kita. Memang ini harus scan per scan, tidak bisa scan ini, kita beritahu sekarang gitu. Jadi saya scan per scan dia. Beberapa episode ini. Ya, ayo kasih ya. Kasih. Kasih. Terima kasih.